Di sini, TWC itu apa? Taman Wisata Candi. Itu badan yang mengelola untuk pariwisatanya TWC. Terus Candinya sendiri ada badan yang mengelola, namanya BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya. Itu di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, ini bukan bagian dari UNESCO? Di bawah UNESCO juga. Oh, tetap. Warisan Dunia, nomor 642. Ya, ingat itu? Ingat? UNESCO. UNESCO. Itu adalah nomor 642, kan? Nomor 642. Jadi, sebenarnya UNESCO harus membantu mengembangkan tempat ini. Oh, Inggrisnya keren. Tapi sampai sekarang hanya membeli di Indonesia sendiri. Jadi, masalah pertama itu selalu... Money. Money, this is fingers. But when I do like this, money. Money. Understand? Ayo, little-little angus. Nah, pertama Candi Pramanan tahun 856 Masehi. Siapa yang pernah lahir? Sudah lahir belum? Oh, kamu belum lahir. Belum lahir tau? Belum. 856 Masehi. Belum tau? Saya juga belum. Sama. Terus kena gempa bumi besar itu tiga kali. Tahun 1006 kena gempa bumi. Tahun 1584 kena gempa bumi lagi. Tahun 2006 gempa bumi Jogja itu juga merusakkan bangunan Candi Pramanan. Banyak yang kertak, banyak yang mirip, banyak pula batu-batu yang jatuh. Tapi jatuhnya bisa ke dalam, tidak keluar. Nah, berhenti di sini untuk foto-foto dulu. Jalan ke sana pelan-pelan. Ayo, adik. Iya, Nek. Ini dong. Ibu. Ayo, Mak, turun. Ya, enggak diuduk. Udah disengajain berdiam sama Tiga-Nya. Tunggu, Mak, enggak turun. Keenakan. Enggak usah bawa payung kalau gitu ya. Enggak usah, Mak. Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah. Ceduh, ceduh. Iya. Wess, enggak usah kita. Gege, enggak usah turun ke rumput-rumput. Sini aja, Sayar. Bagrapnya gede. Di sini aja, Nek. Bisa bantuin. Bisa. Bisa, oke. Jangan pencet gitu-gitu ya. Ya, mau together. Iya. Dulu baru sendiri. Oh, together. Ayo, ada kesana. Buka dulu. Masker buka dulu. Ini. Iya, buka dulu. Nanti pakai lagi. Oke ya. One, two. Aduan. Ya, Ismail. One, two. Ismail. One more picture. Ismail tuh senyum. Ini, Pak. Baca Ismail. Baca Inggris kan. Ismail. Ismail. Lagi, lagi. One more picture. Habis ini, sayang. Habis ini, sayang. Yang itu, untuk foto-foto sendiri. Iya. Oke, ready. Satu, dua. Penatuan. One, two. Nutupin perut gendutku. One more picture yang berdiri. Satu, dua. Nah, cek dulu. Lihat dulu. Cek, kamu foto-foto dulu. Cek, anti-cek. Ya, udah. Wow, Mas. Nah, oke. Bota-bota dulu sendiri. Ini, yang itu mau foto. Mas, itu, Mak. Mau mau fotoin sama. Nanti kita bisa masuk nggak ke situ? Bisa. Ini putar dulu. Kita akan di Sewu dulu. Ya, nanti ya. Nah, ada place. One kilometer per belakang. Oh, ini yang jangan usaha. Tuh, sini ada temple. Sewu. Sewu, it's been 1,000. Oh. But the temple. Iya, berdua-berdua aja. Tempo. So, this is like the oldest temple. Eh, no. I mean, this is Hindu temple. The other place is the Buddhist temple. But the Sewu temple is older than this one. Oh. Oh. It's one from 8,000 to 1,000. 6,000 up to Christ. The Sewu temple from 792 up to Christ. Yes. After Christ, okay. After Christ. Who can be first here? So, this temple is a little bit older than me. Oh. Yeah, a bit, a bit, a bit, a bit. Yeah, tipis-tipis, ah. So, how much temple there is? How many? How many? In the north side there, we have 249 temples in one place, in the Sewu temple. But on the way to Sewu temple, we have two temples, Lunggung temple and Tidra temple. So, in the north side, we have three temples, Lunggung, Dubrah, and Sewu temple. All of them, they are Buddhist temple. This is the Hindu temple. In the time in one deep kingdom, we have two dynasty, Sailenggra and Sanjaya. Sailenggra, Buddhist, Sanjaya. Okay, wait. But live together in the school. No conflict, no fight. It's the temple, Kameh. Understand? Yes. 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 Thank you. Yes. Yes. Svengung. Yes. Yes. Yes, Yes. Wow. dari sana mestinya ya ya nggak usah lari nggak ditinggal udah ketengah nah ini Prambanan Prambanan tuh nama tempat nama daerah dimana Candi ini berada Prambanan dari kata para brahmana artinya dulu tempat tinggal kaum brahmana oh ya the hindus priest they live here near by this temple complex when the hindus people move to the east the hindus people from here also move to the east to east japa yeah in east japa until last 15 century finally they cross Bali yeah that's why Bali more than 90% are Hindu now here in java more than 90% Muslims but we live together peaceful good for you good for me ada yang mau ke tolilet ya tolilet biar ditekankan sekalian ya siapa yang mau ke toilet last chance kesempatan terakhir di sini ya yang tolilet tolilet ya emang ke toilet ada lagi toilet habis ini bener ya kebiasaan kebiasaan bisa sekalian nanti daripada ini kalau mau dipose dulu berpulsa lari-lari pelan-pelan